Hai selamat malam sekarang adalah tanggal 5 Juli tahun 2017 kita masih belajar tentang tidings 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 itu pekabaran pekabaran dari timur dan pekabaran dari utara yang terdapat di terdapat di Daniel 11 ayat 44 dan kita tahu pekabaran ini kita bisa dapati dari beberapa beberapa lines berapa garis berapa garis pekabaran ini selalu diberikan dan diberikan kepada raja dan pekabaran ini merupakan juga profesi merupakan ramalan apa yang akan terjadi apa yang terjadi akan umat Tuhan dan apa akan terjadi kepada negara dimana umat Tuhan berada jadi kita sekarang sedang belajar garis dimana umat Tuhan sedang bertawan tadinya di Babylon di bawah Babylon sekarang di Babylon dan juga di Sushant di ibu kota-ibu kota Medo Persia di bawah Medo Persia jadi kita sudah tahu kita punya waymark rambu-rambu jalan waymarknya waymarknya adalah time of the end lalu ada increase of knowledge ada naik knowledge ada pengetahuan bertambah tinggi time of the end itu pekabaran pertama dikasih increase of knowledge pekabaran dia punya knowledge nya bertambah lalu knowledge nya sekarang sudah bisa dikasih secara supaya orang bisa mengerti ya tadinya waktu kita baru orang baru belajar belum dahulu banyak yang ngerti tapi nanti setelah sudah bisa di formalize sudah bisa dibagikan ya formalize ya disini ya lalu abis itu kita tahu 9-11 disini ada disappointment ada yang berikut adalah laying of the foundation fondasi harus ditaruh fondasi harus ditaruh disini ada malaikat yang turun fondasi ditaruh ada disappointment semua kita tahu disini di 9-11 tapi yang kita tahu juga ada ada Islam disini ya ada trumpet power ada Islam lalu yang berikut adalah midnight disini midnight ini ada krisis ada yang bangun sudah harus ada yang dipisah menjadi suci nah ini di midnight ya oke lalu abis itu midnight cry midnight cry disini kita tahu ada biasanya ada doubling ada yang di double ada juga Islam atau trumpet power juga serang disini raja selatan kalah raja utara menang berapa midnightnya banyak ya dia punya karakteristiknya banyak ya kita bisa tahu di midnight cry lalu sunday loh ini di you know close of probation disini ada close of probation disini juga ada close of probation tapi tutup probation tutup ya jadi beberapa you know ini waymark rambu-rambu jalan waymark ya waymark yang kita bilang the 7 thunders waymark dari 7 thunders 7 thunders kita dapatnya dari wahyu 10 alright wahyu 10 7 thunders 7 thunders itu terjadinya dari waymark yang terdapat events atau waymark yang terdapat di events atau waymark yang terdapat di 1st and 2nd angel's message 1st angel's message 2nd angel's message jadi 2nd angel's message nanti sampai ini 3rd angel's message jadi ini rambu-rambu jalan dari 7 thunders jadi the waymark of the 7 thunders waktu jamannya 7 Medo-Persian kings dari 7 raja-raja Medo-Persia jadi kita harus lihat rambu-rambu jalan waktu raja-raja Medo-Persia yang pertama time of the end kita tahu Cyrus kenapa time of the end? karena waktu Cyrus dan Darius Cyrus dan Darius mengalahkan Babylon itu adalah penutupan dari 70 tahun penawanan orang-orang judah di Babylon dan itu juga tutup 70 tahun Babylon juga di punish di hukum jadi selesai 70 tahun 70 tahun itu adalah masa kegelapan 70 tahun waktu ditawan 70 tahun masa kegelapan sudah selesai masa kegelapan time of the end jadi time of the end itu Cyrus jadi gampang kita bisa lihat rajanya Cyrus oke time of the end Cyrus Cyrus memberikan first angel's message first angel's message diberikan waktu time of the end right dan anaknya namanya canvases melambahkan increase of knowledge disini bertambah mereka sudah bisa membangun membangun itu mereka sudah bisa pulang disini membangun keabah tapi pembanguninya pelan alright pembanguninya pelan tapi ada increase of knowledge mereka bisa bangun itu kabah disini false merdis false merdis ada yang melapor kepada mereka karena ada oposisi oposisi there's opposition ada yang melawan kepada pegabaran mereka right jadi disini karena ada perlawanan akhirnya harus berhenti dihentikan ini dia punya pembangunan dari keabah oke false merdis alright lalu abis itu abis false merdis siapa rajanya yang keempat siapa raja disini adalah adalah Darius oke jadi kita taruh Darius alright ini jadi sekarang kita masuk ke Darius 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 itu second angel's message second angel's jadi waktu first angel's message harus di dimulaikan right false merdis berhenti jadi disini harus dimulai lagi jadi re-initiate jadi disini mulai terus disini di re-affirm disini mereka bilang eh gak ada ini degree lalu disini bilang eh ada sebenarnya degree itu jadi di re-affirm oke there is a degree alright disini di initiate disini re-affirm lalu disini nanti di finish oke this second angel's message mulanya disini jadi second angel's message itu waktu jamannya Darius Darius ya kasih the second degree alright okay and now ini dari review in Heller that's December 26 tahun 1907 and now many years later ini beberapa ini setelah beberapa tahun kemudian the Lord was preparing a way for these thousands who had lingered to return jadi orang-orang yang tinggal sebenarnya waktu jamannya Cyrus bilang eh kamu boleh pulang right tapi banyak yang tinggal oke sekarang waktu jamannya Darius bilang oke kamu yang ketinggalan yang tidak mau pulang dulu dikasih kesempatan kamu boleh pulang kamu boleh pulang ke Jerusalem dan teruskan pembangunan yang tadinya sudah dihentikan oleh false merdis ya false merdis menghentikan sekarang boleh diteruskan alright boleh diteruskan a chain of circumstances was rapidly leading to the confirmation sekarang sudah di confirm Cyrus punya dulu ada jadi bilang confirm karena waktu jamannya false merdis mereka bilang eh enggak berhenti jadi sekarang dia bilang oke ada Cyrus punya dulu kita confirm memang ada lalu di issue a second degree alright oleh Darius right jadi dia punya dia punya decree yang diberikan waktu jamannya Arctexerxes yang ketiga itu terdapat di Ezra alright according to the commandment of Cyrus Darius dan Arctexerxes commandment decree dari Cyrus yang pertama Darius yang kedua second angels message Arctexerxes yang ketiga third angels message these three kings originate yang memulaikannya Cyrus Cyrus lalu yang reaffirm ingat karena sudah diberhentikan jadi reaffirm harus di affirm oke betul memang ada reaffirm oleh Darius oke that's the second lalu di complete diselesaikan oleh Arctexerxes brought it to perfection supaya nanti sekarang boleh mulai 2.300 tahun 2.300 tahun 2.300 tahun boleh terjadi apa 2.300 tahun itu melambangkan apa kaabah yang sudah diinjak-injak oleh paganism dan papalism sudah diinjak-injak nanti nanti kaabah itu akan di berdirikan akan di berdirikan setelah berapa tahun menurut Daniel 8 dan 18 kemudian 2.300 tahun akan ditastaf akan ditastaf akan ditastaf sanctuary shall be cleansed jadi sanctuary disini waktu permulaan 2.300 tahun waktu zamannya Cyrus Darius dan Arceus ini tentang pembangunan temple nanti di akhir 2.300 tahun itu sanctuary-nya yang sudah diinjak-injak di kasih berdiri lagi di cleanse again oleh oleh jesus jesus in the in the in heaven in the sanctuary in heaven alright dan dia masuk ke Mosoli alright jadi kita kalau nggak salah minggu lalu sampai disini alright ok sekarang baca dari Uriah Smith LUJ itu apa ya waduh saya lupa ini LUJ ok alright tapi dari Uriah Smith 42.000 42.360 orang sudah keluar waktu waktu zamannya Cyrus alright waktu zamannya Cyrus untuk pertama kali bangun itu Kaaba 52 tahun setelah complete destruction 52 tahun setelah benar-benar hancur itu temple yang pertama waktu zamannya siapa waktu zamannya Zedekiah waktu zamannya Zedekiah benar-benar dihancurkan oleh Nebuchadnezzar right 52 tahun kemudian right sudah mulai dibangun lagi oleh Zerubabel Zerubabel keluar waktu zamannya Cyrus ok sekarang ingat banyak yang tidak pulang banyak yang ketinggalan atau tidak mau pulang di Babylon jadi sekarang ada kesempatan yang kedua oleh waktu zamannya Darius ok siapa yang memanggil mereka the prophets Haggai and Zechariah encourage the builders mereka bilang ok encourage builders supaya teruskan pembangunan dibangunkan terus hindered 15 years through the influence of the Samaritans sudah 15 tahun terhenti oleh itu orang Samaritan yang melawan kepada Zerubabel ingat mereka bilang oh ini orangnya nggak bagus mereka kerjanya mereka itu nggak membayar pajak jadi kasih berhenti saja dan diberhentikan oleh ingat false merdis ya dan sekarang diteruskan oleh Darius ok for over a year the temple was neglected and well-nigh forsaken the people ini dari prophets and kings 573.1 the people dwelt in their homes and strove to attain temporal prosperity hmm waktu zaman ini gerejanya terbengkalai tapi orang-orangnya hidup prosperity temporal prosperity jadi mereka bangun mereka punya rumah sendiri right tapi gerejanya terbengkalai dan situasi mereka deplorable aduh situasi mereka tidak baik work as they might they did not prosper tapi tidak prosper maksudnya tidak berhasil mereka punya mereka tidak berhasil looking unto jesus oh ya looking unto jesus ya ini bisa looking unto jesus saya gak tau nih l u j apa ya saya loh saya gak tulis ya bisa liat nanti bisa liat di di mana di e g w writing bisa liat ok the very elements of nature seems to conspire against them jadi mereka mau bikin apa saja tidak tidak maju-maju because they had let the temple lie waste karena gereja temple juga wasted tidak maju-maju tidak dibangunkan terus ya alright the lord sent upon their substance a wasting drought seperti ada dikutuk oleh musim kemarau god has bestowed upon them the fruits of field and garden and corn wine and oil as a token of his favor but because they used this gift so selfishly the blessings were removed jadi mereka pakai hasil-hasil hasil-hasil kebun mereka untuk mereka diri sendiri tapi mereka tidak pakai mereka punya resources apa yang mereka dapati untuk membangun keabah alright mereka tidak bangun mereka mau bangun mereka punya rumah sendiri right istilahnya ya mereka mencari kekayaan sendiri alright tidak menghiraukan mereka punya spiritual development alright such were the conditions ini dari prophets and kings 573 such were the conditions kondisi ini terjadi waktu jamannya darius istavis spiritually as well as temporarily orang israel itu in a pitiful state dalam situasi yang mundur spiritually dan temporarily so long as they murmur and doubt so long as they chosen personal interest mereka taruh mereka punya personal interest untuk pertama yang mereka cari adalah hal-hal temporal dulu right while viewing the apathy the lord's temple in ruins oke kalau saya tanya mereka dalam kondisi apa mereka kalau gitu mereka waktu jamannya darius mereka kondisi apa mereka orang israel yang yang tidak mau membangun itu mereka hanya membangun mereka punya rumah-rumah sendiri tapi akhirnya tidak maju-maju kondisi apa ini mereka what kondisi laodekia bukan laodekia betul they were they think they were increase in in what but they're poor blind naked and wretched right they're they think they're rich and need of nothing right tapi they're poor blind naked and wretched thou art wretched miserable poor blind and naked kamu kira kamu sudah kaya mau memperkayakan diri tapi ketahuannya sebenarnya they're in a pitiful state right mereka jadi waktu jamannya Darius adalah dalam kondisi Laodicea ok alright sekarang kita lihat kita udah lihat Cyrus Cambyses false murders jadi disini waktu second angels dikasih single angels message dikasih Darius punya second angels message ok kembali ke Babylon ada kembali dari Babylon ke Jerusalem bangun teruskan dia teruskan dia punya pembangunan tapi mereka itu dalam keadaan Laodicea Laodicea apakah kita punya pengalaman persis saya terus terang saja waktu 9-11 saya punya saya dan keluarga saya dalam keadaan Laodicea berat betul kita semua dalam Laodicea berat we were in Laodicea right nah itu terjadinya betul right di jaman Darius ini alright sekarang kita teruskan meanwhile foundations in Medo-Persia realm were rapidly changing tapi situasi berganti Darius sekarang diganti oleh anaknya Xerxes Xerxes the Great it was during his reign that those of the Jews who had failed to have heeding the message to flee were called upon a terrible crisis jadi mereka yang hagai dan sekraya sudah bilang oke kamu teruskan bangun bangun kamu terus Cyrus yang tadinya sudah kasih favor sudah kasih apa keluasan kepada orang-orang supaya bisa balik dan teruskan pembangunan bagi mereka yang ketinggalan dan tadinya tidak mau pulang dikasih second chance alright kamu boleh pulang sudah ada tapi 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 terjadinya kenapa terjadinya karena the next king the next king adalah Xerxes karena waktu zamannya Xerxes akan ada terrible crisis Harry having refused having refused to take advantage of the way of escape God had provided now they were face to face with jadi they were face to they were brought face to face with death jadi kita tahu waktu zamannya Xerxes itu zamannya siapa who was that waktu mereka harus harus menghadap kepada crisis Esther ya kak Esther Haman Mordecai Ahasuerus adalah zamannya Xerxes jadi kita tahu Hagai dan Sekeraya sebenarnya sudah panggil mereka keluar eh kamu keluar kenapa Tuhan sudah panggil itu Hagai dan Sekeraya bilang ok Hagai dan Sekeraya kamu bilang kepada orang-orang ini kamu pulang kenapa mereka tidak dikasih tahu kenapa ya tapi Tuhan sudah tahu bahwa akan terjadi di pengalaman Esther dan Mordecai di di Medo Persia waktu the next king zamannya Xerxes ya jadi memang sudah ada Hagai dan Sekeraya memang sudah dipanggil khusus supaya kasih tahu mengamarkan ya bahwa mereka itu apa akan kalau tidak pulang yang akan kena zamannya Esther dan Mordecai alright ok jadi itulah lah krisis waktu zamannya Ahasuerus atau Xerxes alright it is in a crisis that character is revealed right ini krisis of Xerxes 4.12 is in a crisis that a character is revealed when the earnest voice proclaim at midnight behold the bridegroom cometh go ye out to meet him jadi karakter itu dinyatakan dikasih kelihatan sudah mulai sudah kelihatan karakter itu tidak di diolah waktu krisis 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 itu karakter sudah di ya sudah dicerminakan atau udah di udah hanya dikasih lihat saja ya you show your character kalian harus kasih lihat karakter yang sudah diolah sebelum krisis ada alright when an earnest voice proclaim at midnight behold the bridegroom cometh go ye out and meet him waktu itu 10 anak-anak darah dikasih tahu behold the bridegroom cometh ya pada waktu midnight pada waktu midnight karakter sudah harus siap tidak bisa lagi memperbaiki karakter waktu midnight karena waktu midnight itu adalah krisis alright jadi krisis adalah midnight jadi jadi memang waktu zerksis itu adalah krisis krisis itu midnight alright karakter sudah harus siap harus sudah harus sempurna sudah harus mempunyai karakter Yesus waktu di midnight ya both parties were taken aware unaware dua-duanya yang lima yang yang tidak bijaksana dan lima yang bijaksana dua-duanya tidur right tapi ada satu tapi lima yang bijaksana sudah sudah ya the other was found without preparation so now a sudden and I look for calamity calamity itu bencana bencana yang ada something that brings the soul face to face with death sekarang harus ada life and death decision right apa yang terjadi di midnight midnight itu life and death hidup atau mati right bisa hidup untuk kekal atau mati yang kekal ya decisionnya di midnight itu makanya crisis right itu crisis right something that which brings the soul face to face with death will show whether there is any real faith in the promises of God it will show whether the soul is sustained by grace disitu apakah kita di kuatkan oleh grace oleh the power from the holy spirit break grace through faith right the great final test comes at the close of human probation nanti dia punya test terjadi waktu human probation itu yang final ya ini nyonya bilang yang final right tapi kita tahu yang close of probation adalah midnight untuk lima anak darah yang bijaksana dan lima yang tidak bijaksana yang bodoh right itu midnight itu mereka punya probation right their probation closest there jadi waktu midnight adalah crisis 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 itu waktu jamannya Esther dan Mordecai waktu jamannya Xerxes right dan kita tahu waktu jaman itu banyak sekali decrease the events that followed in rapid succession the appearance of Esther before the king the market favor shown to her ini semua cerita Esther waktu Esther itu dipanggil waktu dia waktu Raja tidak bisa tidur waktu Mordecai diangkat supaya di dikasih honor ya karena dia sudah menyelamatkan Raja the humiliation and fall of Haman waktu Haman bisa jatuh dan di apa dan dipermalukan karena waktu dia ketahuan dia punya rencana ya bahwa dia itu sebenarnya mau membunuh semua orang-orang Jews yang salah satunya termasuk Esther God wrote marvelously for his penitent and a counter decree lalu ada counter decree decree yang menentang dari decree yang sudah dikasih right kita tahu kita waktu belajar waktu belajar Esther kita tahu bahwa decree nya bermacam-macam there's many decrees right ada counter decree ada death decree right tapi kita tahu decree yang dikasih oleh Raja Ahasuerus supaya orang Israel itu boleh dibunuh pada satu saat right dan boleh digantung justru yang digantungnya siapa nanti Haman yang digantung dan juga anak-anaknya berapa anak-anaknya Haman berapa anak-anaknya Haman berapa anak-anak berapa anak-anaknya Haman sepuluh jadi Haman digantung habis itu sepuluh anaknya digantung jadi itu artinya apa ya kira-kira Haman itu melambangkan siapa? Siapa yang membuat dekri, yang membuat aturan supaya orang-orang yang ikut sabat harus digantung. Tapi akhirnya dia yang digantung sendiri. Itu melambangkan siapa itu? Amerika. Ya betul kan? That's America. Alright. Jadi Haman itu melambangkan Amerika. Oke, itu Haman. Lalu Haman punya 10 anak. Lalu 10 anak itu juga digantung juga. Siapa jadi? 10 anaknya itu siapa? Yang melambangkan 10. 10 itu simbol apa? United Nations. Ceritanya Esther hebat sekali. Jadi itu 10 anak 10 anaknya Haman itu melambangkan United Nations juga. Yang nanti digantung setelah Haman. Oke. The decree that will finally go forth against the remnant of God will be very similar to that issued by Ahasuerus against the Jews. Decree. Decree nanti yang dikasih ya. Waktu Sunday Law. Sama dengan Dekree yang dikasih Ahasuerus melawan orang-orang Jewish. Right? Jadi waktu Sunday Law dengan jadi jamannya Xerxes jamannya Ahasuerus adalah melambangkan juga Sunday Law. Oke. Ini dari Prophets and Kings. Today the enemies of the true church see the little company keeping the Sabbath commandment. Mordecai at the gate. Mordecai at the gate. Ah Mordecai ini. Ini Mordecai tidak mau menyebab kepada saya. Dia tidak menghiraukan saya. Right? Ya. Dia itu orang Jewish. Dia itu cuma orang tawanan Jewish dia. Mordecai at the gate. The reverence of God's people for his law is a constant rebuke to those who have cast off the fear of God and are trampling on his sons. Jadi mereka itu yang memilah hari sahabat selalu menjadi rebuke. Selalu menjadi kayak kayak rebuke. jadi kayak kayak contoh yang mereka tidak disukai oleh orang-orang yang yang tidak mau melihara hari sahabat. Right? Ya. Oke. Saya ada ada pertanyaan. Oke. Kalau kita kita pernah kita ada yang ada yang tanya ya. You know. Di mana di Alkitab people were asking di mana di Alkitab ada sesuatu dibilang. You know. There's something that is said. Saya jadi teringat ini. Nyonya White bilang bahwa di sini. Nyonya White tidak bilang bahwa ini. Nyonya White bilang di sini bahwa waktu Haman dan Ahasuerus bikin decree itu sama itu sama sandelo. Sama dengan decree yang akan dibikin oleh Amerika. Right? Pertanyaan saya di mana di Alkitab yang secara jelas dibilang bahwa Amerika akan bikin sandelo. dimana di Alkitab where in the Bible is it says yang secara jelas dibilang bahwa Amerika akan bikin sandelo. ada yang tahu? Where is it in the Bible? Revelation 13. Revelation 13 tapi betul. Itu tapi memang harus kita baca lalu kita pakai apa? We have to put in our understanding kan? Jadi ada yang tanya saya di mana di Alkitab yang secara jelas dibilang bahwa Amerika akan bikin sandelo. Sebenarnya kita harus cari dari beberapa sources. Kita harus baca berapa cerita. Kita harus baca ceritanya Noah. Kita harus baca ceritanya Lot. Kita harus baca ceritanya Esther dan Ahasueros. Kita harus baca ceritanya Sede dekaya. Kita harus berhati semua ini kita line. Kita taruh line upon line. Lalu akhirnya kita dapat konklusi bahwa Amerika akan bikin sandelo setelah kita belajar line upon line. Susahnya kita ini terlalu kita ini sudah biasa dalam kegelapan. Waktu mau baca Alkitab tidak mengerti. Tapi makanya kita harus ada Nyonya White. That's why we have to have Ellen White. Karena Nyonya White dengan jelas dia sudah bilang ini akan jadi sandelo. Dia secara langsung akan jadi sandelo. akan jadi Amerika. Kalau kita mau buktikan dari Alkitab segala macam line. We have to study so many lines. Kita harus baca tanpa Nyonya White. Hanya baca dan Alkitab. Banyak sekali garis-garis yang kita harus baca dan juga wahyu 13. Kita harus taruh line upon line upon line upon line. Kita bisa ambil konklusi Amerika akan bikin sandelo. Tapi makanya kita ada ini Nyonya White yang sudah dengan jelas bilang Amerika akan bikin sandelo. That's why. Ini hanya salah satu yang saya teringat. Karena ada yang tanya kepada saya. Eh, di mana dibilang itu bahwa ada di Alkitab di mana di Alkitab dibilang bahwa ada ada sesuatu yang disembunyikan oleh tangan Tuhan. Itu kita harus bahkan. Makanya Tuhan Yesus itu selalu baca berbicara pakai parables. Makanya kita berterima kasih karena Nyonya White selalu kasih tahu dengan jelas. Dengan jelas. Jadi banyak decrees. yang Danyonya bilang decree dari Asweros dan Haman adalah the Sunday Law. Midnight Crisis. Right? Ini baca dari Prophets and Kings. That says the scriptures to bring the applicants of Bibles. Saya nggak mau baca seluruhnya. To secure popularity and patronage. Supaya populer dan tidak banyak tentangan. Legislators orang yang memiliki hukum akan membiarkan permintaan Sunday Law berjalan yang diminta oleh orang-orang protestan. But those who fear God cannot accept an institution that violates the precept of the Decalogue. Tapi mereka yang takut kepada Tuhan tidak bisa mengikuti institution yang melawan kepada sepuluh hukum. On this battlefield will be fought the last conflict. Konflik yang terakhir di antara kebenaran dan kesalahan. Kebenaran truth and error akan terjadi waktu tentang issue worship. in the issue of worship. And we are not to be left in doubt as to the issue. Kita tidak boleh bingung apa isunya. Isunya is worship. Today, as in the days of Esther and Mordecai, the Lord will vindicate his truth and his people. Nanti persis seperti waktu jamannya Esther dan Mordecai, Tuhan akan vindicate, Tuhan akan membela kebenaran dan umat-umatnya. Jadi waktu Sandelo itu jamannya Esther dan Mordecai. Dan apakah ada Sandelo di midnight? Apakah mulai Sandelo? Ada mulai Sandelo. Di sini kita tahu mulai Sandelo. Tapi di sini is the Sandelo. Apakah ada Sandelo di sini? Kalau di sini ada, di sini ada, di sini ada juga. Di sini ada juga. Karena di sini akan mulai there's going to be a three-fold union. Ada persekutuan tiga pihak. There's going to be a three-fold union. That will dictate the conscience. And dictate the conscience. Dan akan ditangkap. Akan ditangkap, dictate, dictate of the conscience. Over here. Jadi, ini adalah melambangkan juga Sandelo. Karena dia punya persetukutuan tiga pihak terjadi di sini, terjadi di sini, dan terjadi di sini. ini Sandelo, ini melambangkan Sandelo. It's like Sandelo. Tapi ini tidak krisis. Tapi di sini juga ada close approbation. Ini close approbation. Ini close approbation. Ini close approbation buat priests. Imam-imam. Di sini midnight cry, close approbation buat Levites. Bani Lewi. Dan di sini buat the Nethonims. 11 hour workers. Pekerja yang jam 11. 11 hour workers. Jadi kita tahu sekarang Xerxes ini midnight. Darius 9 11. Right? Oke. Sekarang kita teruskan. Sekarang kita teruskan habis Xerxes apa yang terjadi sama Xerxes? dia itu akan diikuti oleh Arthabanus. Kita dapatnya kita tidak dapat dari Alkitab ini. Tapi kita dapatnya dari history. History yang ditulis oleh orang-orang Greka. Plutarch Diodorus Arthabanus. Stasias. Oke. Herakinean by birth. A favorite of Xerxes and a commander of his guard. Jadi itu Arthabanus ini sebenarnya adalah salah satu general dari Xerxes. Xerxes. In August 465 BC di bulan Agustus 465 sebelum Masehi with the help of the unit Chamberlain he assassinated Xerxes. Jadi Arthabanus dia bunuh Xerxes according to history. He killed Xerxes and then accused the crown prince Darius of the murder. Dia bunuh Ahasuerus lalu dia bilang itu anaknya Ahasuerus yang bunuh. He instigated Arthabanus Xerxes one of the sons of King to avenge the patricite. Lalu dia pakai another dia menghasut anak lain dari Arthur Xerxes I mean dari Xerxes namanya Arthur Xerxes one of the sons of the King to avenge untuk balas dendam padahal dia yang bunuh. According to Aristotle Arthabanus killed Darius first and then the king himself. Jadi dia bunuh jadi ada history bilang dia bunuh raja dan dia juga bunuh anak dari raja. When Arthur Xerxes one became king the real power was in Arthur Benus hand. Jadi waktu Arthur Xerxes menjadi raja sebenarnya power di tangannya Arthur Benus. He decided to remove Arthur Xerxes from the throne and seize the royal power but was discovered and killed together with his sons. Tapi Arthur Xerxes anak dari Xerxes Artaxerxes nanti bunuh Arta Benus. Jadi Arta Benus itu menjadi ruler untuk 7 bulan untuk 7 bulan ini. Ini 7 bulan ini ada hubungannya juga. Jadi Arta Benus 7 bulan dan apa dia? Dia adalah pembunuh. Dia adalah killer. Bahasa ininya he was an assassin. Assassin bahasa assassin itu dipakai bagi mereka yang membunuh memakai violence dengan treachery, dengan licik dan surprise with a surprise attack dengan tiba-tiba. It's a surprise attack of violence with treachery. Jadi dengan licik pembunuhan dengan licik dan tiba-tiba. Itu adalah orang yang assassin. Jadi assassin itu bahasa inggrisnya jadi bisa akhirnya dibilang sebagai assassinate kalau membunuh. Jadi kayak John F. Kennedy di assassinate. Yang pembunuhnya adalah assassin. alright? Oke. Assassin itu hebatnya ya. Assassin itu sebenarnya diambil dari bahasa bahasa Arab. Nah katanya adalah hasisi. Hasisi. Oke. Assassinate. Assassin itu dia punya root word, dia punya dasar katanya dari bahasa Arab. Oke. Namanya hasisi. Hasisi bahasa Arab adalah orang yang suka merokok hasis. Hasis. apa ya? Kayak yang bikin orang jadi mabok. It's actually a drug. Hasis is a drug. It's a hallucinogenic drug. Yang bikin orang jadi kadang-kadang hallucinate dan teler. Mabok dan teler hallucinate. Itu hasis. Hasis. Hasis itu beda dengan marijuana. You know, but it's a it's an illegal drug. Right? Yang hebatnya mereka ini kalau mereka dipakai mau membunuh seseorang, mereka mereka itu mereka merokok ini hasis supaya mereka jadi tambah berani. Right? Mereka melupakan mereka punya ketakutan. Right? It's hasis. Jadi kalau mereka mau assassinate they smoke hasis first. Makanya namanya hasisi. Right? Oke. Jadi ini root wordnya it's actually in Arabic. Right? Alright. what they do is they these assassins they work very very rapidly. Mereka kerjanya cepat sekali. Kadang-kadang mereka punya pisau itu kecil sekali. Mereka sembunyikan di dalam mereka punya jubah. Waktu mereka tusuk itu orang ya pakai mereka punya pisau nggak ketahuan. It's so fast. They do it so fast. Right? They work so fast. Right? Untuk assassinate. That's why kita bisa lihat dari situ assassinate harus fast and very diam-diam licik. Alright? Oke. Dan hebatnya dasar katanya dari Arab. Assassinate dari orang-orang Arab. Alright? Oke. Oke. Jadi kita bisa lihat. Oke? Kita nanti lihat di sini. Arthabenus was in control of the Archimedes state itu of the Medo-Persia state for seven months. Right? Finally he was betrayed lalu akhirnya dia dibunuh oleh Artheserxes. Ini dari Encyclopedia. Oke. Jadi kita di sini bisa lihat dia itu mengontrol apa tujuh tujuh there's a seven month period. Seven months. Right? Dan dia akhirnya dibunuh. Dan assassinate itu ada hubungannya dengan Islam. Dengan Arab. Alright? Oke. Kita bisa tahu Arthabenus di Midnight Cry. Apa kita do we see Islam here? We see Islam attacking Midnight Cry? Ya kan? Dan waktu dia attacknya akan cepat. It's gonna be a fast. Right? Siapa yang attack juga fast di sini? The Huns. Huns itu datangnya dari Rusia Selatan. Daerah-daerah negara-negara Islam sekarang. Kazakhstan. Turkmenistan. Semua yang stand-stand di situ. Oke. We see Islam attacking here. Right? Seven months. Apa hubungannya seven sama Midnight Cry di sini? Apa hubungannya seven sama Midnight Cry? Apa hubungannya seven sama Midnight Cry? Hmm? Enam. Ya. Seven. Ingat waktu waktu jamannya waktu jamannya Millerites. Millerites bilang bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya akan datang kapan? in the seventh month. The tenth day of the seventh month. Dan mereka bilang mereka proclaim itu kapan? Waktu midnight cry. Right? They proclaim the seventh month. Jadi waktu mereka proclaim their midnight cry message. which. Behold the bride room cometh. The bride room cometh in the seventh month. Di bulan ketujuh. Dan mereka punya movement. Millerite movement itu terkenal sebagai the seventh month movement. The midnight cry movement. Right? Midnight cry. The midnight cry movement is actually juga dipanggil is actually called the seventh month movement. that's the seventh month. Oke. Hanya you know it's just one of those things. Hanya sesatu yang kita bisa lihat ada hubungannya sama artabanus. Ada hubungan dengan islam ada hubungannya hubungan dengan seventh month. Right? Artabanus. Oke. Kita tahu vandals. Vandals attacknya di 9-11. Oke 9-11 disini vandals attack. Tapi kita bisa tahu bahwa hans juga attack disini. Hans itu islam juga. Sekarang yang terakhir. But it was not until several years later in the seventh year of Artaxerxes. The successor of Xerxes agreed that any considerable number returned to Jerusalem di bawah under Esra. Jadi kita tahu waktu yang terakhir grup yang terakhir pulang adalah waktu di zaman Esra. Waktu Artaxerxes. Waktu Artaxerxes. Dan kita tahu ini melambangkan Sunday Law. Sunday Law kita dapat banyak sekali. Dari dari mana? Elisha. Jadi ceritanya Elisha waktu dia di dia di apa di di olok-olok. Lalu orang-orang yang mengolok dia dimakan oleh bears. Waktu Prophet of Baals dibunuh mati. Waktu the tenth plague waktu plague nomor sepuluh di di mana? Di Egypt. Waktu Noah masuk ke dalam apa ke dalam ark. Lalu pintu ditutup. Waktu Lot waktu Lot bisa lari keluar. Jericho Jericho jatuh dan Rehab Rehab bisa bisa lolos. Apa lagi ya? Titus waktu Titus datang lalu bakar itu temple 70 AD lalu Christians escape. Kita tahu semua ini melambangkan Sunday Law. waktu zamannya ini juga melambangkan zamannya Arthur Xerxes juga melambangkan Sunday Law. Oke, kita gak usah banyak disini karena kita sudah bersering sekali kita belajar tentang Sunday Law. Lambang-lambangnya kita tidak usah ulang lagi. Saya bisa taruh yang ketujuh. jadi Cyrus Cambyses False Merdis Darius Xerxes Arthabenus dan Arthazerxes. Oke, ini dari The Seven Thunders. Oke, tapi ingat harus ada cerita dari harus ada cerita dari cerita dari apa cerita dari Hagai dan Sekerai. kita tidak bisa lewat begitu saja. Cerita dari Hagai dan Sekerai. The prophet is now inspired with an earnest message to the children of Israel who are still in Babylon, the land of their captivity. Ada prophet, ada prophet itu ada prophet apa ada nabi yang masih di inspire oleh Tuhan. Dikasih pekabaran dari Tuhan. Bilang kamu itu tidak boleh tinggal di Babylon terus. Kamu harus pulang dari Babylon. At the time of the decree of Cyrus was given nearly a score of a score of years before. 20 tahun sudah lewat waktu jamannya Cyrus. Right? Waktu jamannya Cyrus sudah ada yang pulang. Tapi dibilang oke, sekarang kamu harus lagi pulang. Right? Ada nabi yang dipanggil Tuhan suruh keluar kamu dari Babylon. Only a comparatively small number. A mere remnant. Hanya sekecil saja. Ingat, remnant itu kecil. Remnant is a small. A small portion of a big group. Porsi sedikit dari dari apa yang besar. Yang kembali ke judia. By far the greater portion. Kebanyakan sudah tetap tinggal. Tidak mau ikut. Right? As revealed in the decree of Cyrus. They had chosen to remain behind in a heathen land rather than to return to Jerusalem. Mereka lebih baik tinggal saja. Mereka di dalam confusion and error di Babylon. Their efforts were brought to the notice of Darius. Sekarang Darius who was the monarch ruling at that time. He was impressed to issue second degree. Okay. Kita bilang kita harus banyak yang pulang. Harus bikin kita punya kabah. Jadi dia bilang kamu yang masih disini boleh pulang kamu. Second degree. Waktu jamannya Darius. Ingat jamannya Darius. Yang mirip seperti apa yang Cyrus sudah kasih. 20 years before. 20 tahun sebelumnya. Does God and mercy provide another wonderful opportunity. Jadi ada kesempatan yang kedua dikasih untuk orang Jewish. The Lord not only wrote a change of feeling in the hearts of men in authority. Jadi orang-orang yang di authority, orang-orang pemimpin, raja-raja, hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Supaya mereka itu bisa kasih keluasan kepada orang-orang Jewish. But he also inspired Zechariah. Tapi dia kasih inspirasi kepada siapa? Zechariah. Zechariah dikasih amaran. Panggil itu orang-orang Judah. Tell them, tell your brothers. Panggil itu orang-orang supaya mereka keluar kembali dari Babylon. Babylon and Medo-Persia. Tapi Medo-Persia waktu itu semua daerah Babylon mereka kuasai. Okay. And now many years later, the Lord was preparing the way for these thousands who had lingered to return. These korang sudah kasih jalan supaya mereka bisa sekarang keluar. A chain of circumstances was rapidly leading to the confirmation of the decree of Cyrus and a second decree by Darius. The Lord foresaw the troublous times. Tuhan sudah lihat apa yang akan terjadi di jamannya Cyrus. Tuhan sudah lihat apa yang terjadi di jamannya Ahasueros di dalam buku Esther. So in a time of special favor and opportunity. Jadi di jamannya waktu ada favor and opportunity. Waktu di zaman lagi hidup masih enak, makmur. waktu di zaman yang waktu masih makmur, dikasih amaran. Oke? Eh, kamu harus keluar. Sekarang masih makmur. Kamu harus keluar. Jangan coba-coba waktu mau keluar waktu sudah apa? Waktu krisis. Kamu harus keluar sekarang sebelum krisis. Krisisnya datang waktu jamannya Xerxes atau jamannya Ahasuerus. Right? The message was given through Zechariah. Zechariah yang kasih message itu. Di jamannya, di Raja mana? Di Raja sebelum Ahasuerus. Di jamannya Darius. Karena Darius yang kasih second angel's message. Yang kedua. Right? Kedua. Oke. Ya. Nyonya White bilang, Ho, come forth and flee from the land of the north. Ini dari buku Sekeraya. Ho, ho, come forth and flee from the land of the north. Thus says the Lord. For I have spread you abroad as four winds of the heavens, saith the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwells in the daughter, with the daughter of Babylon. Lepaskan diri kamu daripada Babylon. For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations which spoil you. For he that touches you touches the apple of his eye. Mereka musuh-musuh kamu ini yang sudah spoil you, yang sudah menawan kamu. Mereka itu, mereka apa? Mereka touch, they touch the apple of my eye. Siapa the apple of his eye? Who is the apple of God's eye? his children, right? His children is the apple of his eye. For behold, I will shake my hand upon them, and they shall be a spoil to their servants, and you shall know that the Lord of hosts has sent me. Mereka tahu siapa yang akan melepaskan anak umat Tuhan. Mereka yang sudah menawan, they shall be a spoil to their servants. Mereka yang menawan, meniksa, persecute, saya punya servants. Mereka akan tahu siapa Tuhan yang mengirim saya. Ini pekabaran dari, ini pekabaran dari Zekraya. Itu Zekraya 2. Zekraya 2. Those who touch the apple of my eye. Apple of my eye is God's children. Masmur 102 ayat 13-16 Thou shall arise and have mercy upon Zion for time to favor her the sad time has come. Sekarang sudah adalah waktunya supaya dikasih mercy dikasih mercy itu mercy 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 pengampunan ya it's not that word mercy dikasih mercy untuk Zion for thy servants take pleasure in her stones and favor the dust thereof wah tapi mereka lebih baik mereka dapat batu dengan dan abu so the heathen shall fear the name of the Lord and all the kings of the earth thy glory tapi orang yang orang the heathen orang yang orang kafir akan menakuti Tuhan mereka akan takut Tuhan when the Lord shall build up Zion waktu Tuhan akan bangunkan Zion waktu Cyrus itu kan orang orang kafir apa Darius orang kafir nanti mereka akan takut Tuhan karena sudah dilembihkan hatinya supaya mereka dikasih keluasan supaya balik kembali tapi banyak yang gak mau mereka maunya tinggal di batu dengan dan abu istilahnya masih tetap di Mabilan waktu sudah waktu untuk membangun Zion bilang harus you have to come out of the what come out of the cities jadi amaran kalau ada probation tutup di midnight apakah amarannya dikasih waktu midnight gak mungkin itu gak adil masa waktu dikasih amaran langsung tutup gak mungkin harus sebelum pintu pengasian ditutup sudah sebelumnya harus sebelumnya dikasih amarannya betul it has to be before makanya sekiraya itu memberikan amaran supaya keluar dari Babylon keluar dari kota sebelum crisis sebelum midnight right out of the cities out of the cities this is the message the lord has been giving me the earthquakes will come the floods will come and we are not to establish ourselves in the wicked cities where the enemy is served in every way and where god is so often forgotten keluar dari kota right the lord desires that we shall have clear spiritual eyesight kita harus ada kita keluar itu supaya bukan kita ketakutan mau tinggal tinggal dalam goa kita keluar supaya kita punya eyesight terbuka justru waktu tinggal di luar kota right kita secara spiritual eyesight akan lebih terbuka we must be quick to discern the peril that would attend the establishment of institution in these wicked cities bahaya peril itu bahaya kalau kita tetap tinggal dari institusi institusi yang di kota kota yang in jahat we must make wise plans to warn the cities kita harus kasih amaran kepada kota at the same time live where we can shield our children tapi kita tinggalnya dimana dimana kita punya anak-anak bisa dilepas dari contaminating and demoralizing influence prevalent in those places in the cities jadi kita harus tinggalnya di luar kota tapi datang ke kota memberikan amaran di kota right ini ini prinsip dari siapa ini prinsip dari nabi yang mana yang tinggal di luar kota tapi datang ke kota kita kasih pengabaran di kota enok nabi enok this is the story of enok right yeah right before the overflowing scourge sebelum ada overflowing scourge sebelum banjir scourge banjir malapetaka what is the overflowing scourge apakah flood itu kalau di sungai musy di palembang itu banjir itu melambangkan apa itu itu banjir itu melambangkan apa kedatangan siapa itu banjir the overflowing scourge the papacy rome rome atau papacy itu dilambangkan banjir shall come upon the dwellers of the earth the lord's call upon all who are israelites indeed to prepare for their event orang israel sudah dipanggil sebelum scourge itu harus ada amaran sebelum to the parents he sends the warning cry gather your children into your houses gather them away from those who are disregarding the commandments of god who are teaching and practicing evil jangan kamu bersama-sama mereka yang tidak menghiraukan commandment of god dan mengajar dan mempraktikan evil get out of the large cities as fast as possible kenapa harus but along there will be such strife and confusion karena tidak lama lagi akan ada confusion dan strife atau bentrokan yang hebat dan confusion di dalam kota-kota sampai mereka yang mau keluar tidak bisa keluar jadi jangan jangan tunggu sampai ada confusion dan strife di sana baru mau keluar we must be preparing kita harus siap ini the light that was given ini terang yang diberikan kepada nyanyi oh that god's people had a sense oh kalau umat Tuhan ada sense ada ada sense ada ada pengetahuan apa yang akan terjadi the destruction destruction kehancuran yang akan terjadi kepada ribuan kota ribuan kota akan hancur kenapa karena mereka semua sudah are given to idolatry karena mereka semua sudah menyembah berhala nyanyi white bilang tahun 1903 ribuan kota akan hancur ribuan kota istilahnya bukan kita hanya bukan ingat New York atau Washington atau Chicago atau Jakarta Jakarta itu termasuk seribu yang besar itu kota-kota dunia for sure the promise the hands of Zerubabel have laid the foundation of this house his hands shall also finish it tangan Zerubabel yang sudah menaruh menaruh apa fondasi rumah ini dia punya tangan yang dipakai untuk menyelesaikannya istilahnya Zerubabel tidak akan mati sebelum selesai dia bikin ini literally fulfilled Zerubabel tidak mati sebelum selesai dia punya fondasi the elders of the Jews build it and they prosper through the prophesying of Haggai jadi siapa yang dipanggil juga selain Zekraya Haggai Haggai dan Zekraya jadi Haggai dan Zekraya dipanggil Zekraya bilang apa kamu harus keluar keluar kamu dari Babylon kamu harus keluar dari Babylon as they build it and finish mereka selesaikan mereka membangun dan menyelesaikan itu kabah menurut commandment dari menurut apa commandment hukum apa commandment penyeruan perintah menurut perintah dari Cyrus Darius dan Arthasersis and this house was finished on the third day of the first month in the sixth year of Darius jadi itu kabah selesai waktu jamannya Darius jadi waktu ada jamannya Darius harus selesai jadi harus selesai waktu diselesaikan di jamannya Darius alright ya oke jadi siapa yang dipanggil Haggai dan Sakiraya oke jadi nyonya white itu connect Haggai dan Sakiraya yang memanggil dan harus membangunkan gereja kalau kita sekarang lihat Darius Darius itu adalah 9-11 Xerxes itu Xerxes itu midnight 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 oke jadi gereja apa yang sedang dibangun sekarang gereja apa yang harus di which church gereja apa yang sedang di yang sedang di is being built right now yang yang dia punya imam-imam sedang dipanggil untuk gabung membangun itu kabah itu which church church triumph mulai dengan priest mulai dengan priest jadi ini namanya church triumph yang kita sekarang kita belajar ini sekarang church triumph oke Zechariah the son of Berekaya the son of Edo the prophet began to prophesy in the eighth month in the second year of Darius Zechariah mulai prophesinya waktu jamannya Darius ingat Darius itu sebelum midnight sebelum Xerxes right Zechariah ini mulai prophesy in the eighth month in the second year di jamannya Darius only a few days after the Lord had assured the Israelites through Haggai beberapa hari setelah Haggai apa yang Haggai dibilang menurut Haggai dibilang apa the glory of the house that we're building would be greater than the glory of the former temple built by Solomon Haggai bilang Haggai punya prophesy apa prophesy dari Haggai bilang gereja yang sedang dibangun ini akan lebih hebat dari gereja yang sudah lewat the former temple yang dibangun oleh Solomon oke alright oke pertanyaan saya kita belajar jadi yang sedang dibangun adalah Church Triumphant Church Triumphant akan lebih hebat daripada gereja Laodicea oke gereja Laodicea itu it was God's the apple of God's eye before dulu itu it was the apple of God's eye tapi kalau apple of God's eye what kalau the apple of God's eye apa what is it backsliding yeah backsliding atau it causes what it bahasanya apa di Matthew 7 what is it if it encumbers if it apa ya bahasanya what does it say if your eye offends the apple of his eye offends you what happens if your eye offends you you have to pluck it out what if Laodicea backslides and does not want to repent it's spewed out dimuntahkan right because the 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 glory of this house Hegai bilang waktu zamannya Darius the house that is being built will be greater than the former temple lalu Zechraya the first message was an assurance that God's word never fails and a promise of blessing those who hearken the sure word of prophecy tidak akan lewat janji Tuhan tidak akan fail okay Zechraya 1 alright jadi kita sekarang baca ini Zechraya 1 we're gonna how are you doing your time okay Maksudnya kalau Laodicea itu dimuntahkan itu apa artinya Kak Laodicea dimuntahkan percobaannya sudah tutup jadi ditolak ya gitu Kak ya tidak dipakai lagi apakah itu sudah terjadi ya Kak kalau kita bisa lihat ya kalau yang kita lihat yang sudah jelas kalau lihat dari kita punya timeline kita punya lines kita punya garis-garisnya semuanya yang pemimpin-pemimpin sudah di bypass itu sudah jelas kita sudah bisa lihat tapi secara secara individual pemimpin-pemimpin tapi secara organisasi karena masih banyak apa yang masih ada kesempatan istilahnya orang-orang orang-orang yang masih mau masih di dalam dan masih juga banyak apa istilahnya apa yang pemimpin juga masih ada yang bisa menjadi apa namanya who is that Joseph of Arimathea dan siapa dan Nicodemus masih ada juga yang bisa 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 lolos juga tapi secara secara grup secara gereja as a as a what as a as a corporate entity secara grup nanti selesainya di di Sandelo right yang benar-benar tutup tapi mereka akan they will close yang Levites mulai close mereka akan mulai tutup mereka punya mereka punya pintu waktu di Midnight Cry right disitu mereka tutup mulai tutup mereka punya Midnight Cry karena disitu mereka sudah mulai ikut-ikut Sandelo mereka sudah mulai ikut-ikut Sandelo lalu nanti secara corporate secara satu badan gitu ditutup waktu Sandelo right jadi benar-benar sudah dimuntahkan disitu tapi kita lihat pemimpin-pimpin sudah di-bypass sejak 9-11 kalau itu sudah jelas dan kita sudah tahu memang ceritanya mereka mereka sama sekali sudah menolak pemimpin-pemimpin duluan yang menolak sejak 9-11 yes okay alright ada lagi anybody have any questions alright okay jadi kita mau sekarang lihat ya apa yang apa yang Zechariah tulis in the 8th month in the 2nd year dari Darius ini nih 8th month waktu jamannya Darius came the word of the Lord unto Zechariah Zechariah mendapatkan pekabaran dari Tuhan right the Lord had been sore displeased with your fathers Tuhan itu sudah marah kepada bapak-bapakmu therefore say thou unto them makanya kasih tahu kepada mereka thus said the Lord of hosts turn ye unto me and said the Lord of hosts I will turn unto you says the Lord of hosts be ye not as your fathers jangan kamu perbuat apa yang bapak-bapakmu perbuat unto whom the former prophet has cried saying thus says the Lord of hosts turn ye now from your evil ways prophet-prophet dulu sudah bilang kamu berpaling dari kejahatanmu and from your evil doings but they did not hear tapi mereka tidak mau mendengar kepada prophet-prophet your fathers eh bapak-bapakmu dimana mereka sekarang and the prophets do they live forever apakah mereka akan hidup selamanya but my words and my statutes which I command the servants the prophets that they not take hold of your fathers and they return and said like as the Lord of hosts thought to do unto us according to our ways and according to our doing so has he dealt with us jadi apa yang karena bapak-bapakmu prophet-prophet itu pun tidak ada istilahnya mereka itu akan lewat tapi perkataan saya tidak akan lewat apa yang terjadi harus terjadi kepada mereka kamu juga harus kena it's gonna happen to you too karena kamu juga tidak ikut tapi kalau kamu repent ini jadi prinsip dari seven times prinsip dari 25-20 oke kamu itu dikasih kesempatan waktu zamannya aman supaya kamu pulang atau kamu repent biarpun kamu di dalam Babylon di sana atau di Medo Persia kamu itu tidak tidak terlalu susah sebenarnya hidup kamu right waktu zamannya Darius dikasih pulang tidak mau pulang padahal saya kita Tuhan sudah tahu bahwa akan ada kesusahan di depan right jadi kamu itu seperti bapak-bapak kamu saja you are behaving like your fathers right dan kamu nanti akan kena ya right kalau kamu mau repent waktu sedang di-scatter kamu kalau kamu bertobat waktu kamu ditawan kamu akan dan kamu akan di-gather kamu nanti bisa lepas daripada itu penawanan kamu you will be gathered if you repent when you're scattered kalau kamu kamu bertobat waktu kamu ditawan nanti kamu akan di lepas dari penawanan itu right you will be gathered okay Haggai Haggai bilangnya apa for thus says the Lord yet once it is a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land and I will shake all nations and desire of all nations shall come oh desire of all nations Japanese who is the desire of all nations who is the desire of all nations is Jesus the desire of all nations the root and the offering of David the bright and morning star that's Jesus the Jesus will come right how will Jesus will come how will Jesus come because this temple will be a more glorious place did Jesus come apakah Tuhan Yesus datang akhirnya Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datang kenapa temple ini yang sebenarnya tidak terlalu besar mereka bangun tidak semulia yang Solomon bangun karena Solomon waktu bangun itu adalah yang paling mulia yang paling hebat right nanti mereka bangun it's not as tidak semulia tapi Tuhan bilang it's more glorious lebih tinggi glorinya daripada Solomon punya artinya apa kenapa karena desire of all nations will be there kenapa karena nanti Tuhan Yesus sendiri akan masuk ke dalam temple itu right secara literal betul secara literal karena Tuhan Yesus nanti masuk ke dalam temple itu jadi biarpun tidak sebagus secara kelihatan secara muka manusia karena melihat kalau orang Israel lihat ini ini gak sebagus yang Solomon bangun mereka marah-marah aduh nangis-nangis mereka ini gak sebagus yang Solomon bangun tapi Haggai bilang this house is more glorious ini rumah adalah lebih glorious daripada rumah yang Solomon bangun kenapa karena the desires of all nations karena Tuhan Yesus sendiri akan datang alright and will fill this house with glory says the Lord of hosts the silver is mine the gold is mine semua emas dan perak kalau saya punya the glory of this latter house shall be greater than the former kenapa karena Tuhan Yesus akan di dalam orang-orang yang membentuk church triumphant mereka itu akan ada the character of Christ is perfectly reflected in them Christ is in them the hope of glory Tuhan Yesus itu di dalam orang-orang yang membuat adalah church triumphant right the desire of all nations Tuhan Yesus will be in the what dalam akan berada di dalam priest priest setelah midnight itu mereka tidak bisa berdosa lagi they cannot sin anymore tidak bisa berdosa karena sudah perfectly reflect character of Christ Christ is in them already right that's righteousness by faith the glory of the latter house shall be greater than the former okay right kenapa Haggai 2 in the 4th and 20th day of the 9th month in the 2nd year Darius Haggai juga waktu jamannya Darius right but Tuhan berbicara melalui Haggai yang berkata thus saith the Lord of hosts ask now the priest concerning the law saying if one bear holy flesh in the skirt of his garment kalau ada yang bear holy flesh in the skirt of garment and his skirt to touch the bread potage wine oil or meat shall it be holy kalau ada 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 priest yang memegang wine oil or meat apakah bisa holy and the priest answers saya bilang no tidak bisa holy then says Haggai if one that is unclean by a dead body touch any of this shall it be unclean kalau ada priest yang memegang orang yang mati apakah najis dia dia bilang it shall be unclean dia itu najis then answered Haggai so is this people and so is this nation before me jadi dia bilang orang ini dan negara ini adalah adalah nyaji sekarang this former church this former temple that was built by Solomon that used to be the apple of his eye that is the apple of his eye sekarang sudah unclean it is it is now unclean it is no longer glorious Haggai bilang karena disini bisa dilihat jadi isilahnya apakah Haggai dan Sakiraya bilang apakah Haggai dan Sakiraya bilang bisa kita lihat mereka yang apakah kita bisa can we observe apakah kita bisa lihat dengan mata yang ada spiritual discernment yang mana yang sudah menjadi makin holy atau yang akan atau yang najis those who run clean apakah kita bisa memperbedakan antara wheat and tears sebelum midnight sudah jelas kalau kita pakai garis ini dengan jelas Sakiraya dan Haggai sudah bisa identify sudah bisa lihat yang mana ini wheat ini tears ini clean ini unclean sudah bisa lihat oke saya bisa lihat bukan berarti harus dicabut tapi sudah bisa di identify nanti dicabutnya kapan oh waktu probation waktu midnight untuk priest itu midnight itu kan mereka punya probation disitu jadi midnight jadi dipisahnya di midnight oke tapi sebelum midnight apakah bisa lihat perbedaan antara wheat and tears sudah bisa right sudah bisa and again the word of lord came unto Haggai in the 20th ini jadi Haggai terus ini kita dulu kalau belajar Haggai gak tau ini cerita Haggai apa maksudnya sekarang belajar Haggai right again the word of lord came unto Haggai in the 4th and 20th day of the month speak to Zerubabel bicara kepada Zerubabel Zerubabel ini siapa dia yang pertama keluar waktu jamannya Cyrus dia yang pertama meletakkan fondasi the governor of Judah saying I will shake the heavens and earth I will overthrow the throne of kingdoms and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathens and I will throw the chariots and those that ride in them saya akan kasih jatuh itu negara-negara kafir and the horses and the riders shall come down everyone by the sword of his brother and that day said the lord of hosts I will take thee O Zerubabel my servant Zerubabel my servant ini negara-negara kafir ya akan saya kasih jatuh semua pada saat itu Zerubabel my servant the son of Sheltiel anak dari Sheltiel saya tahu ini dari Sheltiel said the lord will make thee as a signet signet itu apa? signet itu apa? what is signet? signet apa? itu cincin cincin yang dipakai untuk apa? sap to seal is the seal jadi Zerubabel itu akan di seal Zerubabel Zerubabel ini artinya apa? Zerubabel sealing time Zerubabel Zerubabel ini apa? ini benar artinya sealing time tapi arti dari kata nama Zerubabel Zerubabel itu artinya apa? from Babylon yang keluar dari Babylon alright from Babylon yang asalnya dari Babylon yang dulunya dari Babylon alright oke jadi mereka yang dulunya dari Babylon akan di seal karena sudah dipilih sudah dipilih jadi siapa ini? church triumphant alright jadi mereka sudah di identify di identify church triumphant sudah bisa dilihat yang akan di seal sudah kelihatan alright nanti dikasih lihat alright jadi Hagai dan Sekeraya waktu di jamannya Darius sebelum jaman Xerxes sudah dipanggil berapa? dua prophet right kasih prediction-nya apa? prediction-nya akan terlihat kelihatan kelihatan yang the wheat and the tares gereja Tuhan akan kelihatan yang mana yang wheat yang mana yang tares alright dan dikasih lihat yang the 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 what the 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 former I mean the latter church will be more glorious gereja yang akan gereja yang datang ini akan lebih mulia dari gereja yang sudah dilewati yang akan dilewati alright yang akan dilewati right itu dikasih tahunnya dimana sebelum midnight sebelum Xerxes dan dibilang apa? keluar kamu dari Babylon come out of Babylon alright ini pre-midnight jadi disini kita bisa lihat di garis ini kita bisa lihat ada prediction dari Haggai dan Zechariah alright sebelum midnight dan nanti kita lihat nanti kita lihat kita sekarang lihat beberapa garis-garis setelah kita belajar garis-garis ini kita bisa lihat ada dua prediction selalu terjadi sebelum midnight ada dua prediction alright dua prediction kalau Haggai dan Zechariah predict tentang church triumphant predict predict bahwa akan terjadi sesuatu disini jadi harus keluar dari Babylon alright keluar dari confusion and error keluar dari kota oke dan yang yang dikasih lihat bahwa Seru Babel ini akan menjadi apa menjadi akan di seal mereka yang keluar dari Babylon akan di seal lalu apa lagi ya Haggai apa lagi ya oke alright jadi disitu kita bisa lihat ada way mark lagi pre-midnight kita bisa lihat sudah ada tujuh yang kita sudah establish 1 2 3 4 5 6 7 sampai di sandil tapi ada sebelumnya ini there's a pre-midnight way mark oke yang kita bisa lihat alright ada pertanyaan anybody have any questions ya kita lihat ini pre-midnight jadi tidings ini adalah prediction yang diberikan tidings ini adalah prediction yang dikasih tahu ya harus tahu tidingsnya akan dikasih tahu nanti tidingsnya ini dikasih tahu kepada raja di sini dan raja di sini akan gentar tapi juga dikasih tahu di sini dan dikasih tahu juga di sini dan rajanya akan gentar right jadi ada tidings dari east and the north jadi ada istilahnya seperti ada dua tidings right makanya di sini ada dua nabi zekariah dan hagai alright alright okay anybody have any questions ada yang kasih anybody ada pertanyaan pertanyaan oke saya mau kasih raulis juga sini ingat artabenus dia dia berkuasa 7 tahun eh 7 bulan dan di sini the midnight cry movement was the seventh month movement waktu jamannya William Miller okay the seventh month movement waktu midnight cry movement alright Xerxes Xerxes oke Xerxes ini Xerxes itu midnight Xerxes itu dia berkuasa 21 tahun apakah kita melihat 21 di midnight can we see can we see at 21 apakah kita bisa lihat 21 di midnight secara prophetic ada 21 enggak di midnight ada bisa ada yang bisa lihat 21 enggak di midnight ini kita sekarang harus belajar gini ya harus cari-cari ini apa angka-angka nomor-nomor symbolic right dan ini penting karena apa kita belajar tentang Tuhan Yesus adalah the great number dia menyembunyikan banyak nomor-nomor di dalam Alkitab apakah kita bisa lihat 21 di midnight anybody can see ada yang bisa lihat 21 di midnight bagaimana bagaimana dengan juli 21 juli 21 1844 itu Boston Tabernacle Samuel Snow kasih dia punya pertama kali midnight cry message in Boston Tabernacle juli 21 midnight night Arcta Xerxes Arcta Xerxes dia itu menjadi raja 42 tahun kita bisa lihat 42 di sini in the Sunday Law can we see 42 at Sunday Law 42 melambangkan 42 oh enggak kabah dibangun 46 46 tahun penganiayan penganiayan very good 42 months 42 bulan adalah 1260 1260 adalah penganiayan apakah kita lihat penganiayan di Sunday Law oh iya akan ada penganiayan dari Sunday Law sampai ke sampai ke Universal penganiayan mulai dari sini tapi yang sudah yang hebatnya nanti terjadinya di Sunday Law sampai di Universal Sunday Law sampai Michael Stand Up jadi ada 42 42 itu is a symbol of 42 months 42 months 42 bulan adalah lambang dari 1260 tahun oke oke anybody have any questions ada ada pertanyaan ada oke alright Natanya tadi kan Haman itu ada 10 kids uncle iya aman punya 10 anak iya lalu anak-anaknya itu kan digantung semua iya gimana caranya UN ini nanti digantung angka iya waktu amerika itu membuat Sunday Law berarti amerika sudah jatuh ke dalam tangan dari paus alright dan sudah tidak menjadi lagi tidak menjadi lagi the sixth kingdom of prophecy sudah menjadi lagi sudah lewat dia punya masa menjadi kingdom of bible prophecy dan dia sudah dilawatkan dia karena dia sudah membuat Sunday Law dan sekarang yang menjadi yang berkuasa yang lebih berkuasa sekarang adalah the seventh kingdom adalah United Nations jadi istilahnya Amerika sudah jatuh jadi Haman sudah jatuh waktu Sunday Law jadi istilahnya Haman sudah digantung bisa lihat kan disitu nanti kalau waktu setelah Sunday Law disini Amerika mulai Amerika mulai bikin Sunday Law disini mulai membuat Sunday Law tapi nanti Sunday Law yang dibuat disini Amerika jatuh seperti Balam Balam juga jatuh disini Balam itu Nabi Palsu Nabi Palsu Amerika Balam jatuhnya persis di Sunday Law karena dia sudah buat Sunday Law sejak dari sini sudah bikin Sunday Law akhirnya di Sunday Law disini dia buat dia jatuh karena dia sudah sekarang benar-benar di bawah Paus alright lalu yang Paus itu menaiki Dragon Power sekarang siapa Dragon Power dia menaiki United Nations tapi United Nations dia naik di atas United Nations berapa lama for a short period for an hour an hour itu short period cuma sebentar karena apa karena itu United Nations will give his power to the beast jadi waktu dia kasih dia punya power kepada beast supaya beast itu Papacy akan bisa membuat Sunday Law di Universal Sunday Law istilahnya mulai berangsur-angsur di seluruh dunia akhirnya Papacy bisa membuat Sunday Law karena United Nations sudah kasih keluasan untuk membuat itu karena Papacy sudah bisa bikin Sunday Law di seluruh dunia sekarang United Nations jatuh right dan sekarang yang pemimpin dunia seluruh dunia sekarang siapa is the Eighth Kingdom waktu disini the Sixth Kingdom jatuh Amerika jatuh Seventh Kingdom jatuh disini lalu naik the Eighth Kingdom jadi Seventh Kingdom jatuh waktu Seventh Kingdom adalah United Nations jatuh waktu United Nations membuat Sunday Law buat Papacy di seluruh dunia bisa lihat itu ya jadi istilahnya 10 anak Haman digantung very nice question bagus pertanyaan bagus oke ada lagi lalu Uncle in case of knowledge yang di zaman kita itu tadi pernah dengar kalau itu di tahun 1992 betul buktikannya itu gimana di mana cara buktikannya maksudnya belum bisa buktikan kalau itu oh iya cara membuktikannya hanya untuk 1992 oke jadi kita waktu mau lihat ini kita kan kalau saya memang sudah dewasa tahun 1992 saya bisa tahu apa yang sedang terjadi jadi kita tahu 1992 terjadi apa increase of knowledge ya kita tahu increase of knowledge tapi bagaimana kita bisa tahu jadi waktu kita belajar-belajar dari orang-orang yang yang pengajar prophecy specifically JP Penjara untuk prophecy yang 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 apa yang kita lihat adalah future for America JP Penjara mereka mulai belajar hebatnya waktu mereka belajar itu yang namanya line upon line pertama kali mereka lihat itu line upon line pertama kali mereka pertama kali mereka lihat itu pertama kali 1989 the first time they actually saw it lalu mereka mulai belajar Daniel 11 ayat 40 sampai 45 mereka mulai belajar waktu mereka mulai belajar itu kira-kira mulainya tahun 92 right dan tahun 92 disini mulai pertama kali mereka belajar dan mereka mulai belajar semua yang apa ya Daniel 11 dan 40 sampai 45 lalu mereka mulai belajar daily mereka mulai belajar daily right tapi yang hebat yang mereka pertama mulai belajar adalah three angels message and the fourth angels message dari buku selected messages selected messages buku nomor 2 right the third and the fourth angels message jadi the third and the fourth angels message jadi waktu mereka belajar ini semua semua itu increase of knowledge buat mereka specifically yang paling hebat adalah waktu mereka belajar Daniel 11 ayat 40 sampai 45 semua itu terjadi kira-kira tahun 92 banyaknya terjadinya gitu jadi ini apa yang mereka sudah bilang kita sudah lihat dan yang saya sudah lihat juga di permulaan tahun dari di in the early 90s di tahun-tahun 90-an begitu juga father and son di Australia mulai naik yang mulai-mulai mengajar father and son mengajar tentang Godhead ya restitution ministry di Godhead di Australia dan mereka-mereka ini sudah dipecat oleh gereja in the 90s tahun 90-an kalau yang kita tahu 96 ini formalization karena di sini pertama kali Pippenger Pippenger itu pertama kali dia mencetak buku time of the end jadi secara formal orang sekarang bisa belajar dulu mereka cuman kayak kasih Bible-Bahal tadi kan gak ada internet zaman dulu orang cuman ya cuman belajar-belajar sendiri istilahnya mereka tapi sekarang mereka cetak buku jadi di formalize supaya orang sekarang bisa baca dan waktu mereka cetak buku ditentang ditentang oleh pemimpin-pemimpin ini false murder mereka ceritanya cepat sekali tepat sekali it actually false jadi ini ceritanya bukan kita akhirnya kita lihat kadang ini kita sudah hidup kita semua saya masih ingat waktu jaman-jaman ini kita apa yang terjadi kita semua masih di audisi gak ada yang tahu 9-11 terjadi gak ada nobody news nanti setelah 9-11 lewat sudah 4 tahun kemudian baru mereka realize bahwa itu signs of the time tahun 1906 mereka tahu dapat lalu baru tahun 2005 baru ketahuan tentang apa 25-20 25-20 itu baru diketemukan ulang lagi di rediscover tahun 2000 tahun 2005 itu fondasinya ditaruh di sini itu fondasi jadi itu dia punya Cyrus sama waktu jamannya Cyrus dan Campuses ini sedang dibangun gereja sedang dibangun istilahnya pengetahuan sedang bertumbuh gereja sedang dibangun you know the church is being built the temple is being built mulai dibuild di sini waktu jaman Cyrus lalu sedang dibuild di sini tapi di sini ditentang oleh pemimpin di sini mulai lagi karena waktu jaman darius karena second angel's message datang dan banyak yang istilahnya banyak keluar dari confusion error banyak yang kita kebanyakan keluar secara saya ya istilahnya semualah kita sejak 9-11 kita sekarang di jaman ini sekarang kita kebanyakan sudah keluar dari confusion and error dari sejak 9-11 tapi fondasi fondasi ini termasuk kita punya charts pengetahuan tentang charts pengetahuan tentang daily tentang 25-20 12-90 13-35 semua itu sekarang akhirnya ditutup dengan daniel 11 lagi jadi di sini mulai dengan daniel 11 ditutup dengan daniel 11 this is the first seal seal yang pertama dibuka seal kedua 3-4-5 untuk kita 1-2-3-4-5 seal ketujuh dibuka di sini kenapa karena ini clause of probation jadi pengetahuan semua akan lengkap everybody sudah harus tahu pengetahuan supaya lengkap supaya siap untuk midnight karena di sini semua harus bangun alright okay anybody else ada pertanyaan lagi sudah naik ini pelan naiknya di sini tapi makin cepatnya di sini secara pelan naiknya ini dulu ini pelan sekali naiknya tapi sekarang sudah cepat maju dia punya ini maju tapi istilahnya kita kejar semua jadi mereka makanya dan hebatnya karena semua pakai internet semua aksesnya banyak semua bahan bacaannya banyak akses semua kita kasih kasih bible study di sini semua cepat sekarang yang mengejarnya cepat kita yang mengejarnya tapi kita harus tahu pengalaman mereka supaya jangan sampai kita lupa mereka-mereka ini sebenarnya pengalaman mereka ya pengalaman orang-orang yang pertama mendapatkan pelajaran-pelajaran ini persis ceritanya dengan increase of knowledge dan formalization dan 9-11 ceritanya tepat semua fondasinya diketahuinya di sini jadi all of these cerita yang kita bisa lihat sekarang apa cocok dengan profesi alright ada lagi ralph boleh tanya oke ini saya baru tadi pagi baca ya bagaimana apakah ini termasuk amaran untuk kita yang tinggal di kota bahwa di jakarta sekarang sudah mulai ISIS sel-sel tidur ini sudah mulai bangun mereka sudah mulai tunjukkan diri mereka secara ini ya memasang bendera ISIS di kebayoran lalu ya lalu mereka masih target polisi-polisi ya kemarin polisi 2 minggu lalu yang ditusuk di masjid dan juga waktu itu di minggu lalu hampir setiap minggu ada teror-teror di medan juga polisi dibunuh jadi apakah ini sudah menjadi amaran buat kita yang masih tinggal di kota untuk mulai karena mereka sudah sebarkan ancaman bahwa jakarta akan mereka lumpuhkan semacam di marawi filipin menurut ralph ya kalau kita tahu kalau kita tahu amaran-amaran begini kita yang kita tahu bahwa midnight itu sebenarnya waktu midnight itu Islam bukan sebenarnya menyerang ya bukan sebenarnya menyerang Indonesia atau apa gitu tapi kita tahu Islam nanti akan akan mulai karena Islamnya yang membantu Rusia nanti akan menang Islam akan bersatu itu yang kita tahu secara profesi yang kita tidak bisa bisa lihat apakah semua detail-detail ini apakah ini mengikuti profesi ini ini terbalik sebenarnya caranya kita sudah harus tahu profesi dulu jadi ini yang saya mau kasih tahu prinsipnya begini kita harus tahu profesi dulu kita tahu apa yang terjadi sama Islam di midnight kita sudah tahu apa yang terjadi sama Islam waktu di 9-11 betul apa yang terjadi 9-11 Islam serang lalu Islam di restrain Islam di kekang istilahnya mereka ada bikin sedikit-sedikit mereka hanya menyengat mereka hanya menyengat aja mereka hanya menyengat tapi nanti di sini mereka akan dipakai dipakai oleh Amerika dan dipakai Rusia dan saya lihat dimana-mana mereka tetap akan menyengat jadi kalau saya yang kita bisa lihat apakah ini amaran buat kita saya rasa bisa kita lihat sebagai amaran betul karena ini semua adalah penyengatan Scorpion itu kalajengking kalajengking itu menyengat tapi tidak menjatuhkan tidak membunuh dia menyengat penyengatan semua terjadi di sini tapi nanti akan hebatnya terjadi di midnight di antara midnight dan midnight cry mereka akan bersatu jadi kalau kita sekarang lihat mereka menyengatnya kita sudah sakit apalagi nanti kalau mereka jadi bersatu bayangin kalau ISIS sama Hezbollah sama Iran sama Syria sama Sunni sama Shiite semua mereka bersatu mau jadi apa nanti dunia ini itu yang kita tahu akan terjadi between midnight and midnight cry jadi saya lihat apakah amaran yang amaran kita sudah tahu bahwa kita tahu setelah midnight itulah adalah plague nomor tiga setelah itu plague nomor empat setelah midnight akan plague nomor empat berarti plague nomor empat itu adalah swarm swarm itu swarm itu apa kayak swarm itu apa ya kalau kayak swarming semua datang kayak apa kayak locust swarming karena kita tahu disini mereka akan swarm oke kita swarm kita tahu midnight jadi kita yang kita harus tahu adalah rambu-rambu jalan midnight karena habis midnight akan swarming kita tahu ini there's gonna be swarming here ini Islam akan bersatu alright karena akan diserang yang serangnya apa bukan Jakarta yang diserang Amerika yang diserang jadi kita harus kita harus tahu bahwa Amerika serang waktu kita tahu bahwa Amerika itu jatuh ekonomi setelah yang lebih hebat dari 9-11 itu midnight cry oke jadi kalau kita sudah tahu ini semua nah sekarang kita lihat apakah cocok oke kalau saya lihat apakah cocok serangan serangan di Jakarta itu saya rasa bisa kita lihat karena ini adalah penyengatan dari kalajengking oke ini penyengatan kalajengking bukan berarti itu tidak ada artinya oh itu artinya ada itu penyengatan kalajengking oke terima kasih raw oke all right ada lagi yang